Kisah Alta Balah yang rela tinggalkan Spanyol demi dipanggil Sintayong di Timnas Indonesia. Ada kisah menarik yang datang dari salah satu penggawa persebaya-serabaya. Sosok penggawa tersebut adalah Alta Balah, Bek keturunan Indonesia Liberia yang mendapat kesempatan trial di Spanyol tahun lalu. Seperti diketahui, Alta sempat trial di Spanyol bersama klub Real Mursia, Alicente, dan Valencia pada Juli 2022 lalu. Dia pun baru kembali ke Indonesia sebulan setelahnya. Sang ayah, Antoni Jomah Balah, mengisahkan saat itu Alta sejatinya lolos trial. Artinya, dia mendapat kesempatan bermain di salah satu klub Liga Spanyol. Namun, apa yang terjadi justru di luar dugaan. Alta memilih untuk menolak bermain di negeri Matador. Pasalnya, ada konsekuensi yang harus dia ambil jika dia ingin cepat berkarir di Spanyol. Antoni mengatakan konsekuensi tersebut adalah melepas status kewarga negaraannya. Hal ini membuat hati Alta Balah berat dan memutuskan untuk tetap pulang ke Indonesia. Antoni mengaku telah memberikan kebebasan kepada sang anak untuk memilih. Dia juga tidak bisa memaksakan jika Alta bertekad untuk pindah warga negara. Namun, Alta hingga saat ini masih menantikan panggilan Sintayung selaku pelatih Timnas Indonesia untuk bisa bergabung. Sayangnya, sejauh ini Sint belum melirik potensi ex-penggawam persita Tangerang itu. Meski demikian, harapan Alta untuk bisa membela skuad Garuda belum pupus. Bek berusia 22 tahun itu masih akan terus menantikan panggilan Timnas Indonesia hingga usianya menginjak 25 tahun. Saat seleksi di Spanyol itu, sebenarnya Alta dapat, tapi ada konsekuensi yang harus diambil. Saya sebagai ayah, tak mau paksa dia. Kamu tahu aturan sepak bola di Eropa kan? Salah satunya dia harus ganti warga negara kalau dia mau cepat main di Liga Spanyol. Kisah Antoni dalam kanal Youtube Spot 77, Rabu 18 Januari 2023. Saya bilang, kamu harus ambil keputusan, tapi dia tidak mau ambil itu. Dia bilang, papi, tunggu dulu sampai umur saya 25 tahun. Kalau tak bisa memperkuat Timnas Indonesia juga, saya akan ambil keputusan. Sekarang tunggu dulu, lanjut Antoni. Terima kasih telah menonton. Sebanyak 5 pemain naturalisasi yang akan jadi andalan Sintayong di Piala Asia 2023. Salah satu diantaranya adalah Jordi Ahmad, Bek Tango, squad Garuda yang tampil di Piala AFF 2022. Juru taktik Timnas Indonesia, Sintayong punya waktu banyak mempersiapkan tim semaksimal mungkin. Bahkan, pelati asal Korea Selatan itu bisa banyak evaluasi Kiprat Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Dari situ, Sintayong bisa kembali memilih pemain yang layak masuk untuk mentas di Piala Asia 2023. Soal pemilihan pemain, saat ini Sintayong punya banyak opsi termasuk pemain naturalisasi. Meski punya banyak pilihan, Sintayong tampaknya harus bijak dalam menentukannya. Lantas, siapa saja kira-kira pemain naturalisasi yang bakal jadi andalan Sintayong di Piala Asia 2023? Berikut 5 pemain naturalisasi yang bakal jadi andalan Sintayong di Piala Asia 2023. Di urutan kelima ada Alkan Bagat. Dimulai dari Alkan Bagat, sejauh ini Bek Gillingham AFF tersebut sudah memperlihatkan penampilan terbaiknya baik di klub maupun Timnas Indonesia. Hadirnya Alkan Bagat di lini pertahanan Timnas Indonesia jelas memperkukul kedalaman pertahanan squad Garuda. Sebab itu, Alkan Bagat disinyalir bakal jadi andalan Sintayong di Piala Asia 2023. Keempat, Sandy Wals Kemudian ada Sandy Wals. Berbeda dari Alkan Bagat, Sandy Wals baru menjalani debutnya jika nanti dipanggil oleh Sintayong ke squad Timnas Indonesia. Kemampuannya menyisir sisi sayap, jadi keuntungan besar bagi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Selain itu, pengalaman mentas di Eropa tentu jadi nilai plus bagi Sandy Wals untuk membawa squad Garuda terbang tinggi di Piala Asia 2023. Ketiga, Shane Pittenema Selanjutnya ada Shane Pittenema. Tak seperti Alkan Bagat dan Sandy Wals, proses naturalisasi Shane Pittenema memang belum rampung. Ia masih harus mengikuti proses sampai mendapat status WNI. Meski begitu, kehadiran Shane Pittenema nantinya pasti sangat membantu Timnas Indonesia berbicara banyak di kancah Asia. Kedua, Rafael Struc. Di posisi kedua ada Rafael Struc. Pemain keturunan satu ini masih mengikuti proses naturalisasi seperti Shane Pittenema. Meski demikian, jika proses ini kelar, Rafael Struc bisa jadi opsi bagi Sintayong. Selain itu, di usianya yang masih 19 tahun, semangat dan spirit juang di lapangan jadi model lainnya untuk mengharumkan nama negara. Dan di urutan pertama ada Jordi Amat. Kemudian di urutan pertama ada Jordi Amat. Ya, back tangguh satu ini punya menunjukkan kelasnya sebagai tembok kuat pertahanan Timnas Indonesia. Selama di Biala AFF 2022, Jordi Amat jadi andalan Sintayong bersama Faruddin Arianto. Kemampuan serta ambisi Jordi Amat sangat terlihat demi mengharumkan nama Indonesia. Sebab itu, pemain Johor Darul Takzim ini diprediksi bakal kembali dipanggil oleh Sintayong.